Halo teman-teman Sproyser Kali ini saya mau bahas tentang Bagaimana cara install Cekan di Ubuntu 2004 Ini adalah website resmi Cekan.org Cekan ini adalah Perangkat lunak open source Untuk data portal Jadi dia ini CMS Tapi yang dipublikasi adalah data Bukan artikel-artikel Open source ini Banyak digunakan oleh Lembaga pemerintahan Untuk mempublikasikan Data Cekan ini singkatan dari Comprehensive Knowledge Archive Network Kalau di Indonesia ini sudah Dipakai juga Ada Kebijakan namanya Satu data Indonesia Yang merupakan Tata kelola Data pemerintah Indonesia Ini masuk di peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 Untuk di Indonesia ini Websitenya Data.go.id Ini ada menu Dataset Misalnya kita pilih salah satu Kita Unduh Ini resource filenya Daerah Daerah lain Yang menggunakan Atau yang telah memiliki Portal open data Misalnya Jakarta Data.jakarta.go.id Di sini Banyak data yang bisa kita Download Dapatkan Ada juga Bandung Pemerintah Kota Bandung Data.bandung.go.id Dan Provinsi Kalbar Juga Itu sudah ada Pemerintahan Ekonomi Pendidikan Budaya Kesehatan Infrastruktur Perdagangan Dan Pariwisata Di sini Oke Sekarang Di Teknisnya Untuk Instalasi Untuk teknologi Yang digunakan Sikan ini Dia pakai Bahasa Pemergoraman Python Sebagai Backendnya Dan frontendnya Maka Javascript Sementara Database Itu pakai Postgres Dan Pakai Search Engine Solar Sistem Requirement Untuk Hardware Disarangkan Oleh Sikan ini Dua Server Dengan RAM 8GB Satu Server Untuk Web Satunya Untuk Database Ini untuk Spek Portal Skala Nasional Dengan Traffic Tinggi Storage Nya 160GB Bisa saja Lebih Tergantung Berapa Banyak Data Yang Disipan Procesor Procesor Pake Quad Core Atau Ada Yang Lebih Banyak Core Lebih Baik Menurut Sekan Ini Kemudian Untuk Traffic Lebih Rendah RAM 2GB Dan Storage 80 Sementara Untuk Software Requirement OS Rekomendasi Ubuntu 16.04 Ada Tersedia Paket Depth Jadi CKD ini Bisa Dienstall Dari Paket Depth Kalau Ubuntu Tapi Tersedia Juga Paket Source Yang Menginstall Resource Itu Sudah Tersedia CKD ini Sudah Diuji Di Centos Dan Distribusi Linux Utama Lainnya Jadi Kemungkinan Bisa Berjalan Juga Karena Sudah Diuji Juga Sama CKD Sendiri Web Server Ada Apache Bisa Nginx Untuk HTTPS Dan CASE Python Pake Versi 2.7 Database Pake Postgres 93 Redis Dan Solar Sistem Requirement Ini Berdasarkan Hosting Guidelines Ini Dari Yang Ada Di Halaman GitHub Mereka Datanya Terakhir 2017 Makanya Disini Referensinya Ubuntu 16 04 Nah Sementara Perangkat Yang saya gunakan Untuk tutorial ini Berbeda Dengan Sistem Requirement Sini Saya pake VPS Dengan 1 CPU RAM 2GB Dan Dix 50GB OS Ubuntu 2004 Pake Nginx Python 3 Default Karena Ubuntu 2004 4GB Pakenya Python 3 8 Kemudian Pake Supervisor Postgres 12 Redis 5 Solar 3 Dan CKN Pake Yang Dot Dep Versi 2.9 Berikut ini Port Port Yang Digunakan Port 80 80 80 8 1800 Ini Keterangannya Untuk Apa 8 983 54 32 Database Dan Redis 637 9 Baik Kita Langsung Ke Instalasi Sebelum Saya Install Disini Saya Pakai Subdomain Data .devnext.com Yang Sudah Saya Buat Recordnya Di DNS Manager Mengarah Ke IP Server Kita Update Dulu Servernya Oke Ini Tidak Perlu Kita Lanjut Install Dependensinya Redis Server Nginx Dan Supervisor Setelah Itu Kita Download Paketnya Oke Lalu Kita Install Paket Depd Yang Sudah Di Download Selan Selanjutnya Kita Install PostgreSQL Database Setelah Setelah itu Kita Cek Apakah PostgreSQL Sudah Terinstall Dengan Baik Dengan Menampilkan Database Yang Sudah Ada Yang Database Default Default Sudah Ada Aman Sekarang Kita Bikin User Baru Untuk PostgreSQL Dengan Nama Sikan Default Kita Beri password Untuk User Ini Password Setelah Setelah itu Setelah itu Dibuat Dibuat Oke Kita Cek Lagi Apakah Database Sudah Berhasil Dibuat Ini Dia Nama Database Username Oke Lanjut Kita Install Solar Engine Oke Solar Sudah Selesai Kita Ubah Dulu Konfigurasi Tongket Kita Ubah Nomor Port Dari 8080 Ke 89 83 Kita Save Setelah Itu Kita Ganti File Default Schema Kita Backup Dulu Kita Buat File Penggantinya Dengan Memberi Dengan Apa Membuat Link Ini Dari File Source Schema Sorry Ini Oke Lalu Kita Restart Tomcat Oke Selanjutnya Kita Konfigurasi Sekiannya Kita Cari Solar URL Ini kita Aktifkan Lalu Secan Site Secan Site Naja Naja Http Data.defnex.com lalu SQL ini untuk settingan koneksi database database nya pakai Postgres ini username nya ini password nya script password kemudian ini nama database nya oke kita save sekarang kita jalankan inisialisasi database nya oke inisialisasi database sukses kita reload supervisor nya cek status nya oke kita restart juga nginx sekarang pengujian apakah berhasil oke sudah berhasil terinstall nah seperti biasa di masih not secure kita install kan https ssl kita masuk dulu ke konfigurasi sikannya kita backup dulu jadi kalau ada masalah kita bisa kembali ke konfigurasi sebelumnya lalu kita edit ini saya hapus semua saja dulu lalu saya biasanya kan pakai ini server block yang tadi kan tidak pakai server block apa server name save dan tadi tidak ada lock nya access lock dan error lock setelah itu tes dulu ada masalah tidak oke ini aman lalu kita restart nginx oke status juga aman sekarang install startbot via snap lalu kita buat link symbolic link untuk startbot nya baru kita jalankan request ssl untuk data.devnext.com masukkan alamat email agree no oke status nya disini success install ssl kita browse lagi refresh sudah secure nah ini kita mau tes login kita gak tau usernya apa kita harus buat dulu sysadmin user kita aktifkan virtual environment ini kan pakai patent kita pindah directory disini saya buat user musa kemudian itu dia jadi sysadmin untuk cekan yes password password lagi oke atau kalau sebelumnya sudah ada usernya mau dinaikkan levelnya jadi ssl pindah pakai perintah ini kita uji coba login oke berhasil login nah ini seperti inilah dashboard nya di cekan ini nah untuk pemakaian resource setelah install cekan ini 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 kan banyak yang di install tadi nih ini karena belum dipakai sama sekali tapi sudah paling tidak tadi install engine x install database kemudian ada beberapa service yang jalan ini pemakaian memory dan cpu nya sementara untuk disk nya yang terpakai hanya 2,6 giga jadi itu resource yang terpakai setelah instalasi dasar untuk cekannya jadi instalasinya yang memakai apa paket depth ini cukup mudah walaupun langkahnya banyak yang harus di lewati install paketnya install database postgre buat database dan usernya install solar konfigurasi tomcat nya konfigurasi cekannya udah pengujian lebih bagus lagi kalau pakai SSL kita install lagi SSL nya kalau yang sudah terbiasa dengan apa konfigurasi engine x python dengan virtual nv nya supervisor database postgre redis dan solar sudah terbiasa menginsal satu per satu atau ada kasus kasus tersendiri akan lebih mudah mengkonfigurasi cekan ini baik itu saja tutorial kali ini semoga bermanfaat selamat mencoba terbiasa terbiasa terbiasa